Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kopistek, Salam Petani Nusantara Apa kabar semuanya dan semoga selalu diberi kesehatan untuk kita semua Amin ya Rabbul Alamin Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Kita ingin mereview keadaan Wiwilan Setelah satu bulan dilakukan pemupukan Satu bulan setelah melakukan pemupukan Dan sekaligus, Wiwilan menjelang pasca panen Oke teman-teman, yang mana kopi saya sudah mulai memerah Ini sekitar dua minggu lagi akan dilakukan pemutilan kedua Itu artinya merahnya sudah hampir merata ya teman-teman Oke, dan ini posisi bahan kita sekarang Teman-teman bisa lihat Setelah yang bawah itu dilakukan pemangkasan Untuk yang sudah tidak produktif lagi Dan secara otomatis Karena sudah kita lakukan pemeliharaan bahan dari awal bulan 10 Dan ini posisi bahan kita saat ini Teman-teman bisa lihat Generasi bahan itu sudah siap untuk berproduksi Oke teman-teman Tanpa panjang lebar Kita akan langsung melakukan Wiwilan Kita akan langsung cari Yang Wiwilannya itu sudah banyak Oke teman-teman Jadi Sudah kita temukan salah satu Wiwilan Ini yang kita sebut Wiwilan Karena ini Kemarin kita lakukan pemupukan Kebun saya sudah melakukan pemupukan itu di bulan 4 kemarin Pemupukan menggunakan ZA Itu ada di video saya yang sebelumnya ya teman-teman Dan Tanpa kita sadari Sudah banyak Wiwilan-Wiwilan yang tumbuh Pada kopi kita Dan karena kita rutin dalam melakukan Wiwilan Jadi Tidak terlalu ya teman-teman Ini Wiwilannya tidak terlalu banyak Dan mungkin disini ada Beberapa pertanyaan Dari teman-teman Yang mana yang harus dibuang Dan yang mana yang tidak dilakukan pembuangan Dan Ada juga pertanyaan Apakah untuk bahan yang Dipelihara dari sekarang itu Masih akan berbuah Atau masih akan masuk kipas ke pembuangan raya Jawabannya iya Dia masih akan berbunga Dan masih akan berbuah Namun Tidak seperti yang lainnya Yang kita simpan dari bulan 10 Untuk pemeliharaan Bahan bahan di bulan sekarang Itu artinya kita Jadikan sebagai pelengkap Pelengkap untuk areal yang masih kosong Namun Produksinya itu Terkurang Artinya Coba kita hitung ini Satu, dua, tiga, empat, lima Disini ada lima Dan pas ke pembuangan raya Itu sekitar dua bulan lagi Artinya Artinya Itu berkisar sekitar lapan Gugus Atau Paling banyak itu Sepuluh gugus Namun yang serentak itu Berkisar sekitar lapan gugus Jikalau Yang saat ini Posisinya itu Baru Satu, dua, tiga, empat, lima Baru lima ruas Dan yang dua ruas Dia pun masih berbuah Dan pas ke pembungaannya Itu akan sedikit terlambat Bisa terjadi Di bulan tujuh Satu bulan Setelah Pembungaan raya Atau Memasuki pas ke pembungaan terakhir Oke teman-teman Kita langsung lanjut saja Jadi kita akan melakukan Pembuangan Wiewilan Ini tunas cacing Tunas cacing semua Teman-teman Tuh Ini bahan yang kita fokuskan Yang sudah kita pelihara Dari bulan sepuluh Ini Bunga Sudah mengeluarkan cap Dia sudah siap memekar Dan ini akan sangat mengganggu Proses pembungaan Juga Juga proses Keberhasilan bunga Ini tidak kita pelihara Oke kita buang Teman-teman Langsung Oke disini juga Kita lakukan pembungaan Disini juga Oke teman-teman Disini ada lagi Karena disini Oke kita buang juga Dan kita fokus ke yang ini Ini kita seberbahan Kemudian kita turun ke area sini Teman-teman bisa lihat Disini ada Wibilan juga Disini ada Wibilan Disini kemudian Ada dua Ini Nampaknya yang ini kita biarkan Oke Karena disini masih kosong Arealnya Disini ada lagi Kemudian Dua Yang ini Kita buang Yang ini Kita biarkan Oke Jadi seperti itu Sudah ada dua Kemudian kita bergeser lagi Area sini Yang fokus itu Yang tumbuh di Selah-selah Bakal bunga Disini Yang ini kita lakukan Kembuangan semua Oke Karena disini sudah ada Ini juga kita buang Oke teman-teman Dan untuk yang bawah Itu artinya Dia kembar dengan yang ini Artinya ini Yang itu Kita buang juga Yang ini Oke Oke Disini Kemudian ada lagi Itu Kita buang Ini juga kita buang Oke teman-teman Dan disini Yang ini Nantinya pertumbuhannya Akan mau disitu Kita akan buang Oke Ini juga kita buang Atau Itu kita Kita biarkan terlebih dahulu Untuk mengisi disini Kosong Kemudian kita Beralih kesini Nah Ini Ini bahan kita Dan ini Yang tumbuh disini Ini cacing Kita biarkan Kita buang Maksudnya Ini juga ada satu Bawah Kita buang Dan disini Ada satu lagi Nah ini teman-teman Ini posisinya Awal Tumbuh awalnya Bagus Dia juga Karakternya raja Dan itu Kita biarkan Kemudian disini Ini cacing ya Teman-teman Oke Sudah teman-teman Kita sudah mendapatkan Satu Dua Kemudian Ada dua Ada empat bahan tambahan Teman-teman yang kita pelihara Disini ada satu Dua Disini ada satu Dua Tiga Empat ruas Disini juga Satu Dua Tiga Empat ruas Berarti Jadi itu Dua itu Melengkapi yang kosong Itu ya teman-teman Yang bawah itu Sudah produksi Ini juga sudah produksi Itu Sudah ada Itu yang dua kosong Dan yang dua itu Juga kita pelihara Dan yang empat Ini nantinya Paling banyak Itu sekitar Sampai dengan Lapan Kugus Dan dia akan Berbuah Fold Di tahun berikutnya Oke teman-teman Jadi Itulah Sedikit Tips Atau Pemahaman Mengenai Wiwilan Penjelang pasca panen Jadi tidak semuanya Dilakukan pembuangan Ada beberapa Yang kita Masih lakukan penyimpanan Oke teman-teman Semoga tutorialnya Bermanfaat Dan semoga Bisa Dipahami Dan Meningkatkan Hasil Produksi Bagi teman-teman Oke Firguan Saundur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda